Halo co-friends, disini ada soal tentang pertidaksamaan eksponensial. Pada soal ini kita akan mencari himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x dikurang 5 pangkat x plus 1 dikurang 5 pangkat x ditambah 5 lebih dari 0. Hal pertama untuk menyelesaikan soal ini kita harus memodifikasi pertidaksamaan ini dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. 5 pangkat 2x dapat kita ubah menjadi 5 pangkat x dikuadratkan dengan menggunakan sifat yang ini, lalu dikurang 5 pangkat x plus 1. 5 pangkat x plus 1 sendiri dapat kita ubah menjadi 5 pangkat x dikali 5 dengan menggunakan sifat yang ini. Sehingga kita mulai 5 pangkat x dikali 5 dikurang 5 pangkat x ditambah 5 lebih dari 0. Lalu kita misalkan bahwa p sama dengan 5 pangkat x, kemudian ini akan menjadi p kuadrat dikurang 5p dikurang p ditambah 5 lebih dari 0. Ini akan menjadi p kuadrat dikurang 6p ditambah 5 lebih dari 0. Ini dapat kita pecah menjadi p dikurang 1 dikali p dikurang 5 lebih dari 0. Untuk mencari p-nya kita dapat menggunakan garis bilangan, garis bilangannya. Kita gunakan titik 1 dan 5 karena itu adalah akar-akar dari pertidaksamaan ini. Kemudian pada garisnya kita gunakan bulatan tidak penuh karena ini adalah tanda lebih dari 0. Kemudian kita uji salah satu titik pada garis bilangan ini. Kita ambil titik 0, kemudian kita substitusi ke pertidaksamaan ini. 0 dikurang 1 itu min 1, kemudian 0 dikurang min 5 itu min 5. Kita kalikan dan hasilnya adalah positif. Kemudian karena ini adalah pertidaksamaan kuadrat, maka garis bilangannya akan selang-seling. Ini negatif, ini positif. Dan ini lebih dari 0, jadi kita ambil yang positif saja. Ini positif. Sehingga, ini kita kasih garis dulu. Sehingga kita peroleh bahwa p-nya itu kurang dari 1 atau p-nya lebih dari 5. Nah, sekarang kita kembalikan 5 pangkat X-nya. Ini kita peroleh 5 pangkat X dikurang 1 atau 5 pangkat X lebih dari 5. Nah, kita bisa ubah satu ini. Kita misalkan punya sembarang angka. Jika sembarang angka itu dipangkatkan dengan 0, sembarang angkanya itu kecuali 0 ya. Kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Sehingga 5 pangkat X itu kurang dari 5 pangkat 0. Ini atau 5 pangkat X, nah ini 5, 5 pangkat 1. Kemudian kita peroleh bahwa X-nya adalah kurang dari 0 atau X-nya di sini lebih dari 1. Sehingga, simpunan penyelesaian dari soal ini adalah X di mana X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Kita lihat pilihannya dan jawabannya adalah B. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal ini.